Intro Kita dengan Wahabi, kira-kira yang mayoritas yang mana? Ya kita, Wahabi sangat minoritas Karena Wahabi kalau jumpa dengan kita Mereka gak mau mengaku Ahlus Sunnah Wal Jamah Apa kata mereka? Kita bukan Ahlus Sunnah Wal Jamah Apa? Ahlus Sunnah saja Mengapa? Karena kalau menyebut Ahlus Sunnah Wal Jamah Takut ditanya, Jamahnya mana? Katanya Ahlus Sunnah Wal Jamah Oh Jamahnya gak ada Kalau kita gak perlu ditanya Jamah kopi nanggur aja sudah ramai Pak Nanggur ini Jamah ngopi Ini Ahlus Sunnah Wal Jamah Mereka itu lepas Saudara jadi Jamah Dan kalau Ahlus Sunnah Harus jamah Kalau gak ada jamah Bukan Ahlus Sunnah namanya Ya Ahlus Sunnah juga Mungkin Ahlus Sunnah artinya di khitan Orang yang di Sunnah Mungkin itu maksudnya Ini satu versi Ahlus Sunnah Kita ini mayoritas Kemudian dalam versi yang lain Rasulullah ketika ditanya Siapa yang salah Rasulullah menjawab Ma'ara'alehi wa'ashami Golongan yang mengikuti ajaranku Dan ajaran sahabatku Kalau sudah berbicara Siapa yang mengikuti Ajaran Nabi dan sahabat Kita apa wahabi Ya kita Bukan wahabi Dan itu banyak buktinya Karenanya wahabi Kalau diajak ketemuan Secara formal Sering karena Saya ini pertama kali ke Aceh Tahun 2015 Bulan apa? Sekitar Maret Kalau gak salah Bulan Maret Tapi kalau kenal dengan orang Aceh Sudah sejak 2013 Saya undangan ke Kuala Lumpur Di undang Kerajaan Malaysia Isi daorok Pelatihan Ahlu Sunnah Wajibah Pesertanya Seratus orang ustad Salah satu peserta itu Orang Aceh Tapi sudah jadi Warga negara Malaysia Pas istirahat Saya didatangi ke Kamar Kiai Kiai jangan bermalam disini Enak di rumah saya Sambian siapa? Saya beram Indonesia Yang dari Aceh Akhirnya Saya kalau ke Kuala Lumpur Tidak pernah bermalam di hotel Bermalam di rumahnya Orang Aceh Di rumah orang Aceh Dan orang Aceh ini Saya kalau keliling-keliling Malaysia Yang hantar di Malaysia Ya orang Aceh Kebetulan ada orang Aceh Jadi dosen di Kampus ya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!